Baik Nuril akhirnya datang ke Istana Negara untuk mengajukan permohonan amnesti ke Presiden Jokowi Dodo. Permohonan itu ia serahkan melalui Kepala Staff Kepresidenan. Baik Nuril datang ke kantor Kepala Staff Presiden untuk menyerahkan surat kepada Presiden Jokowi Dodo. Surat itu berisi cerita dari ibu tiga anak yang difonis penjara dalam kasus pelanggaran Undang-Undang ITE termasuk permohonan amnesti kepada Kepala Negara. Surat permohonan diserahkan melalui Kepala Staff Presiden Muldoko. Tidak hanya itu, Baik Nuril juga membawa 300 ribu tanda tangan yang merupakan petisi dari masyarakat dan 1.042 surat dukungan terhadap dirinya. Sebuah proses dan prosedur yang nanti akan kita lakukan. Bentuk dukungan ini adalah sebuah hal yang konkret bahwa keinginan Presiden untuk memberikan amnesti betul-betul mendapatkan dukungan publik yang luar biasa. Baik Nuril pun tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kasusnya dilaporkan ke kolisi karena dituding menyebarkan dugaan tindakan asusila atasannya. Disangka melanggar Undang-Undang ITE, ia akhirnya resmi ditahan pada tanggal 27 Maret 2017. Yang mulia Bapak Presiden, kasus yang menimpa saya terjadi mulai tahun 2013. Teror yang dilakukan oleh atasan saya terjadi berulang kali. Bukan hanya melalui pembicaraan telepon, tapi juga saat perjumpaan langsung. Kasus yang menjerat baik berakhir dengan penolakan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali atau PK. Mantan guru honorer SMA N7 Mataram itu terancam di penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Abdul Aziz, iNews, melaporkan.